Astagfirullahaladzim, loh ini yang dibantali kok malah kakinya Sebut saja Ayu Giatun, semenjak anak kandung dan suami terpisahkan dari Ayu Giatun Akhir-akhir ini Ayu Giatun seringkali menyendiri bahkan lebih suka siang dan malam berladang berkebun di sebuah rumah yang mirip dengan gubuk Di sebuah ladang bersebelahan dengan hutan dan jauh dari kampung Jadi siang malam masak mencuci tinggal di gubuk ini Dulunya disini ada anak, ada suami dan tidak jarang orang tua kandung pun seringkali datang menyambangi tempat ini Namun sekarang beda lagi Ada pun untuk masuk rumah yang sendirian itu Kita melewati jalan seperti ini Jalannya itu belum ada makadamnya, belum ada papingannya Nah, konco-konco itu dari depan ada dua orang mboe Satu memakai kelambi abang dan yang satu kuning Jangan banter-banter, coba kita tanya ya Bung, tidak ada tangan lagi Radusan ini yang mereka terus di pundi Satu memakai Dugirel Dugirel Kampung belakang ini pun di pundi Ini itu Belakang ini Belakang ini Ini kan belakang ini mba Iya Belakang ini Belakang ini Belakang ini Belakang ini Belakang ini Dugirel Belakang ini Bihar Oh Oh geng-geng Geng-geng-geng-geng Oh 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 turun gunung naik gunung turun gunung Pada saat saya datang ke lokasi tersebut Sering kali pula menanyakan orang yang kebetulan lewat Atau orang yang tidak jauh dari lokasi semacam gubuk yang ditempati oleh Ayu Gyatun Namun mereka semua pada saat saya bertanya tidak bisa menjawab Dan sekedar hanya melontarkan sedikit senyum dan satu kata tidak tahu atau tidak paham Namun dari sekian banyak orang yang pernah saya tanya Ada dua orang yang bisa menjawab dan menjelaskan awal masalah hingga saat ini Yang sedang dialami oleh Ayu Gyatun Pada saat saya bertanya kedua orang tersebut dengan waktu dan tempat yang terpisah Namun kedua orang tersebut jawabannya serupa atau sama Dan uniknya mewanti-wanti janganlah cerita yang sebenarnya Dieksplore atau diureikan dalam konten video youtube kali ini Kecuali lain lagi kalau yang bersangkutan atau Ayu Gyatun sendiri yang menceritakannya Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ini orangnya tidur di konco-konco ini Coba kita intip pakai kamera Loh ini yang dibantali kok malah kakinya ini Ini mbak ini tinggal disini itu Sifatnya sementara ataukah memang tiap hari saya juga tidak tahu ya ini ya Eh mbak Saman tadi bobok ya mbak ya Sempurna mbak tadi kesoteng gak apa-apa ya mbak ya Ini sampan tadi disini sudah berapa jam mbak ini mbak Ini tadi Sudah berhari-hari Loh kok berhari-hari gimana ya Maksudnya Saya tinggal disini Gimana gimana Tinggal disini Sampai tinggal disini Terus tinggal disini itu sama siapa Sendirian Oh sendirian Oh udah lama mbak tinggal disini mbak Sudah Berapa minggu Sudah 6 tahun 6 tahun Masya Allah Tinggal disini sendirian 6 tahun Terus orang tuanya bapak ibu Eh apa gimana itu Gimana Masih ada tapi tinggal dirumahnya sendiri Saya tinggal disini Oh gitu ya Kok tinggal disini Nah maksudnya itu gak ada orang yang Aduh Posing aku mbak ini mikir ya Sampai tinggal disini sendirian gitu ya Sudah berapa tahun tadi 6 tahun 6 tahun Keluarganya ada di kampung sana ya Iya bapak sama ibu Bapak sama ibu Terus disini itu Ceritanya awal mulanya gimana mbak Saya Awal mulanya disini sama suami Sama anak juga Tapi suami saya merantau pak Sama anaknya dibawa Jadi saya disuruh Nunggu rumahnya disini sendirian Oh awalnya tinggal disini dengan suami Terus merantau Anaknya dibawa Apa suaminya itu Gendeng wedoan lagi Apa gimana gitu mbak Bukan seperti itu Tidak seperti itu ya Merubah nasib Oh merubah nasib Tapi kok dengan anaknya mbak itu ya Ya mungkin Biar anaknya disana tercukupi Soalnya hidupan disini Seperti ini pak Bisa dilihat sendiri Terus ini Masaknya Dimana mbak Di belakang Di belakang rumah itu Iya Pakai kayu bakar ya Terus nyucinya Di sumur Terus kalau misalkan Buang air besar BAB itu dimana mbak ini mbak Udah pak Itu kan ada pohon-pohon jagung Di blusukkan Di bawah pohon jagung Kan bisa tau Oh jadi blusuk di pohon jagung Deprok gitu ya Iya Terus Itu buat rabuk jagung pak Oh buat rabuk jagung sekalian gitu ya Hmm gitu Oh kemana Soalnya kan sudah di dalam Sawah Nggak usah dibuang Oh gitu Masalah Jadi nah teman-teman sekalian Kehidupan mbak ini Sangat merana sekali Sendirian Di dalam Keperkebunan Semacam hutan terpencil Jadi kalau kita rasakan gitu Waduh Waduh Nggak kuat mikirnya aku ini Nah kali ini Boleh mbak ya Di soteng-soteng gitu mbak ya Oh oke Terus tidurnya disini juga ya mbak ya Oke Disini Disini Terus kalau malam ini Kok kayaknya nggak ada pintunya ini ya mbak Kalau malam ditutup sama Apa itu mbak Terpal Oh ditutup sama terpal Oh jadi ini Kalau kita amati ini Tidak ada pintunya ya Nah ini kusennya Jadi kalau malam ditutup dengan terpal Kan gelap terus Gimana itu masalah penerangannya Mungkin pakai apa itu Udah kan ada listrik jadi ya Tidak ada listrik Pakai lampu uplik Itu lupakan pakai minyak tanah Selama tinggal di rompok gugup Dekat hutan ini Ayu Giatun setiap hari Layaknya orang di desa Dengan bertani menanam jagung Lombok dan juga padi Untuk tanaman padi Memang harus menunggu Sekitar 3 bulan lamanya Namun untuk menyambung Kesehariannya Tanaman jagung tersebut Tidak harus ditunggu Atau dipanen sampai tua Terkadang banyak tengkulak Atau pedagang dari pasar Membeli jagung muda tersebut Untuk jagung bakar Atau jagung rebus Dan tiap hari pun Orang tua kandung Seringkali menyambangi Ketempat ini Sebenarnya Saya pribadi Mendengar kisah dan cerita Yang selama ini Dijalani Giatun Di tempat ini Kurang begitu yakin Dan kurang begitu percaya Kendatipun Ada dua orang Yang saya tanya Di tempat dan lokasi Yang berbeda Namun cerita itu Serupa dan sama Maka dari itu Beberapa hari kemudian Saya pun datang Ke lokasi ini Sebentar ya mbak ya Dilanjut ya mbak ya Tadi kan saya menanyakan Ceritanya awal mulanya Sampai tinggal disini Itu gimana mbak Ceritanya itu Kok bisa ya Rasanya seawannya kan Kurang percaya saya Awal mulanya Saya ditinggal suami saya Merantau Sama anak saya Diajak suami saya Terus saya disuruh Mungkin rumah disini Tinggal disini Sama siapa itu Sendirian disini Oh enggak Yang nyuruh tinggal disini Siapa Suami Oh suami Ya Jaga rumah Sendirian disini Terus kok Anaknya diajak Ya Kenapa mbak Alasannya apa itu Waktu itu kok Anaknya diajak itu Itu Apa ya mbak Tidak bisa saya jelaskan Pak itu Soalnya Apa ya Terlalu rumit Ceritanya Oh terlalu Rumit gitu ya Terus Merantau nya itu Sudah berapa tahun mbak Sudah Lumayan lama 6 tahunan 6 tahun Berarti Semenjak Sampai yang tinggal disini Kan 6 tahun ya Terus Merantau nya itu Sejak itu Hingga sekarang kan 6 tahun Berarti 6 tahun ya Terus selama Dirantau itu Pernah kirim kabar Kirim surat Misalkan Atau telepon Atau gimana gitu Pernah sih pak Jarang-jarang Tapi di Rumahnya saudaranya Kasih kabarnya itu Maksudnya saudara Kandungnya sana itu ya Iya Oh bukan kesampaian Kan Misalnya kurang tahu Kok gitu ya Mungkin Gimana ya Masalah rumah tangga Sampai itu Saya kok ya bingung ya Oh jadi begini Selama suami Sampai itu Pergi merantau Itu sebenarnya Pernah komunikasi Tetapi ke HP saudara Kandungnya sana Atau Di rumah Mertuan Sampai Sampai gitu ya Masalah itu Kenapa Dan kenapa Itu Sampai susah Untuk menjelaskan Masalah keluarga Masalah keluarga Apakah dulu Mungkin Mertua Katakanlah gitu Saat itu Kurang menyetujui Atau gimana Gitu ya Iya Mungkin Seperti itu pak Oh gitu Tidak pak ya Jangan cerita Jangan tanya saya Soal masalah pribadi Saya Tanya Tanya yang lain saja pak Oke 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 Ya tidak apa-apalah Sudah sekarang kita Tanya hal-hal yang lain ya Terus selamat tinggal Di sini mbak Itu Masaknya juga di sini Iya pak Masak di sini Terus Orang tua kandung Sampai itu Sering ke sini Atau enggak Sedua hari Atau seminggu Sekali Berkunjung di sini Gitu Jadi masih Ingat lah ya Gitu ya Jadi mungkin Sampai selama di sini Itu katakanlah Ngedem pikiran Atau menenangkan Menenangan pikiran Gitu ya mbak Oh gitu Ceritanya Sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman sebenarnya pada kali ini saya ingin memberikan sesuatu nah ini yang ada di kamera ini ya entah berapa ini saya tidak ngitung jadi niat saya kemari itu untuk menyiapkan ini tetapi sejak tadi saya bangunkan tidak bangun juga tidak kunjung bangun daripada saya harus berlama-lama di sini nanti juga bisa menimbulkan fitnah maka kali ini ya kita pergi saja dari sini tapi tidak apapalah kita nyitung-nyitung dulu tentang tempat ini masalah ini yang pakai bantal bukan kepalanya tetapi kakinya ini ya selamat menikmati dari lokasi atau tempat pengasingan ayu giatun sekitar berjarak 3 km ada sebuah kampung dan pada kali ini kita marilah mereview atau melihat-lihat suasana kampung tersebut lokasi ini berada di Dusun Mbanaran atau Desa Mbabat Kecamatan Kedung Adem Kabupaten Bojonegoro tepatnya Bojonegoro Sisi Kidulwetan atau Tenggara namun sayang sekali gambar di kampung tersebut tidak begitu gamblang dan cerah karena sudah menjelang sore dan kebetulan mendung mau hujan kampung ini merupakan kampung paling ujung dan setelah itu kawasan lahan tanam ladang perhutani selamat menikmati Jawa Pak buat ini ngiyop kok melapa mau nih mau selanjutnya agar anda tahu cara pembuatan konten video youtube versi sinematik yang baru saja anda tonton tadi pada kali ini Pakde akan berbagi share cara pembuatannya nah disinilah bedanya channel galeri kampung desa dengan channel channel yang lain tentunya anda kalau nonton di channel ini yang pasti di kemudian hari anda semakin mendapatkan sebuah edukasi pokoknya intinya anda semakin cerdas baik langsung saja disimak sampai akhir karena tema dan topik dalam konten video ini adalah fiktif belaka temanya apa temanya hidup sendiri di dalam hutan terpencil ini satu rumah di dalam hutan dihuni oleh seorang wanita cantik keturunan mau jawa itu warungnya aku tidak tetap ini aku tetap tutup tapi begitu aku buka tapi buka buka ya cara buka maksudnya hari mau tapi cakakmu tidak berjumpa ini iya oh maybe iya 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 kumpul iya 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 ini lanjutannya bersama ini bisa itu bisa oh ini 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 tapi ini ini itu ini ini yang ini ini konek ya kalau saya modele singlet ngono terus kalau apa ya yang terekomendasi ini youtube ya itu kuning kaya pas di suatu yang kaya mungkin ada kawasnya yang warnanya mirip kui yang rupanya mirip itu maksudnya modele singlet ngono yang mirip yang kaya kita yang di nanya, iya pak mirip kaya itu seksi seksi gitu ya iya pak iya pak terus selananya pendek mungkin ada yang koleksi liane gitu koleksi liane ada panjang iya sih kualang kok kacamatanya digawe digawak cabelnya digawak kok kok enak panjang segini apa nih iya 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 kapan yong ini jadi artis kondang kapan yong ini jadi artis kondang tumpak tumpak aneh mobil tumpak aneh mobil duite akeh duite akeh mulai tumpak aneh mobil tumpak aneh mobil tumpak aneh mobil tumpak aneh mobil mulai action 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 saya menengah kami ya action terok kena aku ya yah jangan tinggalkan aku ya iya mulai ayah jangan tinggalkan aku ya ayah jangan tinggalkan aku ya lanjut ya kau jangan berubah ya kau jangan berubah ya yah yah kembalilah padaku yah kembalilah padaku yah mulai yah ayah mulai ayah 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 mulai ayah 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 mandek malang kere ayah ayah action mulai ayah 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 mandek balek kanan balang kere meseng balek kanan jalan ayah 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 memberikan informasi dan juga edukasi salam sehat untuk semuanya saja salam sehat murah rezeki ada kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang bayan ayah 그다음에 ayah 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 Terima kasih.